Hai Hai Selamat datang di channel saya Darto Foto Kopi Halo teman-teman semuanya kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara edit foto seperti tampilannya foto Polaroid menggunakan Microsoft Office Word 2010 yang mana ukuran Polaroid ini biasanya seukuran seperti KTP atau SIM atau kira-kira ukurannya 6 cm kali 9 cm atau istilah lainnya 2r langsung saja kita buka jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan comment dan juga video ini boleh di-share ke teman-teman kalian ya oke word kita langsung masuk di insert terus pilih shape pilih yang kotak ini lo guys rectangle oke muncul tanda plus seperti ini kita klik kiri tahan terus tarik oke seperti ini kita pilih format ukurannya yang ini yang atas yang shape height ini kita kasih angka 9 cm oke sehingga ukurannya seperti ini untuk warnanya kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan mungkin putih atau warna yang lain caranya klik di gambarnya ini kita pilih format ini kita pilih shape fill ini kita disini saya mencoba pakai biru muda ini light blue untuk outline garis pinggirnya saya kasih biru juga oke seperti ini sekarang kita ambil fotonya insert kita pilih picture disini sudah saya persiapkan sebuah foto yaitu ada tiga foto 123 saya pakai nomor satu dulu insert oke sekarang seperti ini kita klik di gambarnya kita pilih format kita pilih wrap text kita pilih ini in front text oke setelah itu kita geser seperti ini kita rapikan sesuai keinginan kita untuk fotonya ini sudah saya atur sudah saya edit ukurannya yaitu disini di heightnya ini 8,25 widthnya 5,5 untuk fotonya 8,25 x 5,5 ini sudah saya edit oke seperti ini guys tampilannya sekarang kita jadikan satu kesatuan guys antara kotak biru ini sama fotonya caranya kita klik fotonya dulu terus pencet tombol control di keyboard setelah itu muncul tanda plus kecil seperti ini guys kita klik di kotaknya warna biru ini lepas control terus klik kanan kita pilih group ini kita pilih group oke akhirnya jadi satu kesatuan agar bisa mudah digeser kanan kiri atas bawah kita contoh yang kedua guys seperti tadi shape kita langsung rubah 9 saya agak percepat kali 6 warnanya saya coba pakai warna lain disini kuning oke kita rapikan kita pilih insert picture gambar yang nomor 2 kita klik gambarnya format wrap text in front text untuk diingat fotonya ini sudah saya edit ya guys jadi kalian edit sendiri disini saya ukurkan 8,25 x 5,5 sehingga pas oke kita geser geser disini oke kita rapikan biasanya emang untuk yang bawah untuk polaroid itu biasanya lebih besar guys emang yang nomor 3 kita copy paste klik kanan pilih copy klik dimanapun klik kanan terus pilih paste ini guys oke kita geser kita coba warna yang lain format saya coba warna hijau aja guys lebih soft oke kita pilih insert picture foto yang ketiga insert terus terus tampilannya seperti ini guys seperti tadi kita klik gambarnya pilih format wrap text kita pilih in front text kita geser oke kita rapikan seperti ini guys jangan lupa seperti tadi kita jadikan group klik gambarnya tekan tombol ctrl di keyboard muncul tanda plus klik oke klik kanan kita pilih group oke yang ini juga oke kita pilih group juga oke akhirnya jadilah seperti ini guys sangat mudah kan ini bisa kalian ikuti dan sekarang tinggal kita cetak di kertas foto bisa kertas glossy bisa kertas dove ataupun bisa di kertas art paper oke oke guys sangat mudah kan dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan komen-komen kalian semuanya ditunggu ya guys kalau video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian semuanya oke dan jangan lupa thank you for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax